Pendekar pedangkai lemas jelit 4. Bap 4. Seperti bayangan mengikuti bentuk. Dua orang yang datang itu adalah Lam Goat Sianku dan pelayannya Ceng Ji, pada saat kedua orang itu muncul, ada satu bayangan manusia juga bersamaan meloncat keluar ke arah yang berlawanan. Sai Hoa Tuong Leng berteriak. Ingkong, Ingkong. Lam Goat Sianku tertawa dingin dan berkata, orang-orang di dunia persilatan semua mengatakan kita sudah kalah di tangan Kim Kau Kiam Hek, kenapa setelah melihat kita dia masih melarikan diri? Hati Sin Tung Tian Mo pun punya perhitungan sendiri, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia menggerakkan tongkatnya, dengan tertatih-tatih pergi menghilang di kegelapan malam. Ceng Ji berteriak. Sianku, apa kita harus mengejarnya? Dengan metu dingin Lam Goat Sianku memandang bayangan punggung Hiang Pu Chia, katanya. Mengejarnya sudah pasti, tapi, tanda petik. Perkataannya berhenti sebentar, lalu berkata lagi, Ong Tai Hiap, di mana peta itu? Sai Hoa Tuong mengeluh panjang, lalu berkata, Nona Ong, terus terang saja, peta rahasia itu tidak ada di tanganku, sepuluh hari yang lalu kudengar masih muncul di soal C, apakah Nona tidak pernah mendengar kabarnya? Lam Goat Sianku mengerutkan alis, tanyanya, benarkah perkataanmu ini? Kenapa Nona juga tidak percaya kata-kataku, demi peta yang tidak ada gunanya ini, aku hampir mengalami malah petaka. Keluarga ku sudah musnah, malah hari ini dan untuk selanjutnya, selain Kim Kau Kiam Hek yang menyuruh aku, walau aku harus mati aku pun tidak akan menolaknya, siapapun orang dunia persilatan yang datang ingin berobat, mati pun aku tidak akan melayaninya. Habis berkata, dia berjalan selangkah demi selangkah memiju tiga buah peti mati itu, sepasang matanya berlinang air mata, kesedihan hatinya tidak perlu diutarakan lagi. Tadinya Lam Goat Sianku masih ingin bertanya lagi, tapi setelah melihat keadaannya, walaupun ada pertanyaan pun sudah tidak bisa ditanyakan lagi. Kata-kata Sai Hoa Tuong Leng walaupun tidak enak didengar, dia pun tidak enak melakukan tindakan, setelah melihat-lihat waktu, dia berkala. Cheng Ji, lebih baik kita kejar dia dulu saja, Cheng Ji menyahut, dalam sekejap mereka berdua pun menghilang di kegelapan malam. Waktu sudah menunjukkan tengah malam, di atas jalan raya ada seorang penunggang kuda sedang memacu kudanya, dia adalah Sin Hyong. Ketika berada di rumah Sai Hoa Tuong, tadinya dia tidak berniat langsung pergi meninggalkan tempat itu, setelah melihat yang datang adalah Lam Goat Sianku, khawatir dia mengusik masalah lama, sehingga dirinya terganggu, maka dia lari keluar ke arah berlawanan. Sekarang, malam begitu kelam, tapi hati Sin Hyong sedikit bergejolak, dia teringat San Chui Giok, asal lihiak berbaju merah itu tidak berniat buruk padanya, aku pasti bisa membebaskan San Chui Giok. Berlari sebentar, dia baru memperlambat kudanya, jam 3 malam sudah lewat, jam 5 pun sudah lewat, sampai hari sudah terang dia masih tidak berhenti, sekarang ini dia hanya punya satu tujuan. Pergi ke Kuil Siaw Lim Si di Song San. Saat terpikir Kuil Siaw Lim Si, wajahnya tampak sinar. Keangkuhan, di dalam hati dia berpikir. Kuil Siaw Lim Si adalah sumber ilmu silat di seluruh dunia, sejak dahulu diagungkan oleh orang-orang dunia persilatan, hem, hem, jika dua hari kemudian, seorang anak muda yang tidak punya nama bisa mengalahkan ketua mereka, siapa yang bisa percaya? Sepuluh tahun lalu anak muda ini masih seorang anak yang bekerja pada orang sebagai pengambil kayu bakar, sepuluh tahun kemudian malah bisa melakukan hal yang menggemparkan dunia. Dia membayangkan dan membayangkan, tidak terasa wajahnya jadi berseri-seri. Sepanjang perjalanan Sin Hyeong tidak berhenti, dalam perjalanan dia hanya makan sedikit, lalu kembali melanjutkan perjalanannya, tiga hari kemudian pada tengah hari, dia sudah tiba di Mongkin di Provinsi Holem. Mungkin adalah sebuah kabupaten besar di Holem, dengan melakukan perjalanan seperti yang Sin Hyeong lakukan sekarang, besok di waktu ini dia sudah bisa tiba di Songsan. Hati dia sedikit bergolak, berjalan melalui jalan raya, terlihat orang ramai berlalu lalang, di dalam hati dia berkata, Bagaimanapun hari ini aku tidak bisa tiba di Songsan, lebih baik beristirahat dulu di sini satu malam, sekalian melihat-lihat keadaan. Harus diketahui sejak turun gunung, dia jarang berhenti dalam melakukan perjalanan, sehingga kadang-kadang dia berjalan di tempat yang sepi, jarang sekali tiba di kabupaten besar seperti Mongkin ini, Maka kali ini setelah menetapkan hati, dia menghentikan perjalanannya, melihat-lihat di mana ada tempat untuk istirahat. Tiba-tiba dia melihat ada dua orang Huwasyo tinggi besar berjalan di depannya. Huwasyo dan Tosu di dunia ini banyak sekali, dua orang itu lewat. Begitu saja di hadapannya, tadinya dia tidak terlalu memperhatikan, hanya ada salah seorang di saat akan lewat, mendadak berkata. Bu Keng Su Heng, apakah kau pernah mendengar nama Kim Kau Kiam Heik? Hati Sin Heng tergetar, matanya segera melirik, terdengar seorang lagi menjawab. Tidak pernah dengar, tapi sekarang sudah banyak mendengarnya. Tadinya Sin Heng masih ingin mendengarkan lanjutannya, tapi kedua Huwasyo itu sudah berjalan jauh. Dia melakukan perjalanan memang ingin pergi ke Siaw Lim Si, begitu mendengar percakapan ini, dia segera tahu mungkin kedua Huwasyo ini akan pergi ke kuil Siaw Lim Si. Dia berpikir-pikir, di dalam hati berkata. Tidak percuma kuil Siaw Lim Si disebut perguruan besar yang ternama, belum lagi dia tiba, mereka sudah mempersiapkan diri dan meningkatkan kewaspadaannya. Dia berputar dua kali di jalan raya, lalu berjalan menuju sebuah penginapan. Saat ini, saatnya makan malam, di dalam rumah makan sudah banyak orang, ketika Sin Heng masuk sudah tidak ada tempat kosong lagi, pelayan rumah makan menyambutnya dan berkata. Siaw Ya mau menginap. Sin Heng menganggukan kepala, tadinya dia ingin makan saja, hanya begitu melihat di ruangan makan sudah penuh orang, maka sekalian saja dia memesan kamar dulu baru makan, maka dia menjawab. Boleh juga, kau carikan aku satu kamar dulu. Pelayan itu dengan wajah berseri-seri menjawab sambil membawa Sin Heng ke pekarangan belakang dan berkata, Aku tahu Siaw Ya ingin makan, tapi di luar terlalu banyak orang? Biar aku nanti mengantarnya ke dalam kamar. Perkataannya cocok dengan keinginan Sin Heng, saat itu pun dia pesan dua macam masakan, dan pelayan segera pergi mengurusnya. Setelah Sin Heng duduk, dalam hati berpikir di tempat ini lebih baik berlaku sopan sedikit, maka dia menggantungkan kecapi kunonya di atas dinding, dengan tampangnya yang sangat tampan, persis seperti seorang pelajar yang baru. Tidak lama, pelayan sudah mengantarkan makanan, setelah Sin Heng selesai makan, baru saja bangkit berdiri ingin berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suara kaki berjalan dan satu suara merdu yang berkata, Kamar yang ini saja. Suaranya buat pendengaran Sin Heng terasa seperti hafal sekali, hatinya berpikir. Cepat benar kedatangan mereka terpaksa dia menunda langkahnya, setelah suara kaki itu lewat di pintu kamar, diam-diam dia membuka pintu, benar saja dia melihat Lem Goat Sianku dan Cheng Ji sudah lewat dari pintunya. Setelah kedua orang itu cukup jauh, baru dia pelan-pelan berjalan keluar, siapa sangka baru saja sampai di mulut loteng, di depan tiba-tiba ada seorang hwasyo yang mendekat kepada Sin Heng, sambil mengucapkan omit suhut lalu berkata, Mohon tanya apakah si cumarga Senin Sin Heng terkejut dan menjawab, Benar, aku Senin Sin Heng, entah guru ada perlu apa? Kalau begitu, si cu ini pasti adalah Kim Kau Kiam Hek Senin Sin Heng yang akhir-akhir ini terkenal di dunia persilatan. Sing Heng berpikir cepat. Terima kasih, sebenarnya aku tidak berani menerima sebutan ini. Hwasyo itu pelan-pelan melangkah dan berkata, melihat hati si cu yang terbuka ini, tidak perlu malu mendapat julukan Kim Kau Kiam Hek. Hwasyo ini sambil berkata sambil menghalangi jalan di mulut loteng, tidak naik juga tidak berniat turun, jika saat ini Lem Goat Sianku keluar, pasti tidak akan melihat Sin Heng dan mungkin akan menambah kerepotan. Setelah berhenti sejenak, Hwasyo itu kembali berkata, aku Cihui dari Siaulim Si, ada satu masalah yang ingin dibicarakan dengan si cu, entah si cu ada waktu atau tidak. Tubuh Sin Heng tergetar, dalam hati berpikir. Belum sampai di Siaulim Si, mereka sudah datang mencariku, entah apa tujuan orang ini saat itu dia memiringkan tubuh dan berkata, Di ruang makan sangat ramai, jika Taisu bersedia, bagaimana jika berbicara di dalam kamar? Setelah berbicara, dia mengangkat tangan mempersilahkan. Cihui Taisu tidak sungkan-sungkan, kedua orang itu lalu masuk dan duduk di dalam kamar, metu Cihui Taisu memandang kecapi kuno di atas dinding, Sin Heng jadi waspada, pikirnya. Walaupun kau berniat buruk, mungkin masih belum mampu. Cihui Taisu menarik kembali sorot matanya, dengan suara seperti mengeluh dia berkata, Beberapa puluh tahun yang lalu, pedang pusaka ini pernah membuat geger di perguruan kami, saat itu aku masih kecil, tapi tahu guru si cu bertarung demi gengsi, sehingga kedua belah pihak tidak bisa berdamai, mungkin si cu pun tahu hal ini. Sin Heng menganggukan kepala, Cihui Taisu melanjutkan. Si cu tahu akan hal ini sangat bagus, aku datang kemari hanya ada satu permohonan kecil. Saat dia mengatakan ini, wajahnya tampak tenang, Sin Heng bertanya. Entah apa permohonan Taisu? Masalah yang sudah lewat biarkan saja lewat, entah si cu ada niat berdamai atau tidak, ini tergantung pikiran si cu. Maksud kata-katanya, mengharapkan Sin Heng membatalkan kepergian ke kuil Xiao Lim Si, Sin Heng tertegun, di dalam hati pikir. Bagaimana bisa? Guru memperlakukan aku seperti anak sendiri, wasiat beliau sebelum meninggal dunia, menyuruh aku mengunjungi sembilan perguruan besar di dunia persilatan, jika kuil Xiao Lim Si juga tidak bisa dikunjungi, perguruan lainnya tidak perlu diceritakan lagi. Tadinya dia ingin menolak, tapi ketika matunya tidak sengaja melihat wajah Cihui Taisu yang penuh belas asih, walau hatinya ada niat menolak, tapi sesaat tidak bisa mengatakannya. Cihui Taisu adalah huwasyo berilmu tinggi, begitu melihat wajah Sin Heng, dia sudah tahu kesulitannya, saat itu sambil tersenyum dia berkata lagi, perintah guru seperti perintah ayah, aku rasa di dalam hati si Chu pasti ada kesulitan. Metu, Taisu tajam sekali, walaupun aku berniat menyanggupinya, tapi perintah guru tidak bisa ditolak, terpaksa mengecewakan niat baik Taisu. Cihui Taisu berpikir sejenak, mendadak dia mengambil dua sumpit di atas meja, satu diberikan pada Sin Heng, Sin Heng masih belum tahu apa tujuannya, Cihui Taisu sudah berkata, aku adalah kepala cabang Siaulim si bagian barat, jika si Chu tidak bisa menolak perintah guru, terpaksa aku mencoba dulu. Kehebatan ilmu silat si Chu, jika si Chu menang, silahkan datang ke Siaulim si, jika kalah. Tanda petik, Sin Heng melanjutkan, itu hanya bisa menyalahkan aku belajar ilmu silat kekurang mahir, walau pergi pun tidak akan ada hasilnya, lalu buat apa pergi? Cihui Taisu menganggukan kepala, hanya saja, aku sudah sepuluh tahun lebih tidak pernah menggunakan senjata, bagaimana kalau kita menggunakan sumpit di tangan masing-masing untuk mencobanya? hati Sin Heng tergerak, pikirnya. Akalnya bagus juga, saat itu dia sudah memegang rat sumpitnya dan berkata, jika begitu, silahkan Taisu menyerang terlebih dulu. Cihui Taisu tidak sungkan-sungkan lagi, diam-diam menghirup nefas, teriaknya, siap dia melayangkan sumpitnya, menotok ke arah jalan darah Kian Huyat Sin Heng. Apostrof. Dua orang itu saling berhadapan, jaraknya tidak sampai 4-5 kaki, dengan ilmu silatnya, mereka bisa menewaskan lawannya, di luar walaupun tampak beramah-ramah, tapi ketika bertarung, malah lebih lihai daripada menggunakan senjata yang sebenarnya. Sin Heng tidak berani lengah, sumpitnya menangkis lalu balik menyerang. Siapa sangka jurus Cihui Taisu, kelihatannya diarahkan ke jalan darah Kian Huyat di tubuh sebelah kiri Sin Heng, tapi ketika Sin Heng menangkis, terlihat pergelangan tangan dia sedikit diangkat, mendadak arahnya berubah, menotok jalan darah Kian Huyat di sebelah kanan tubuh Sin Heng. Sin Heng sedikit terkejut dan berteriak, jurus bagus. Tubuhnya merendah ke belakang, lengan kanan kembali menangkisnya, tapi tidak memberi kesempatan Cihui Taisu meneruskan serangannya, tangannya langsung menotok jalan Huan Suihia Cihui Taisu. Kecepatan jurusnya, sungguh tidak bisa dibayangkan, dalam sekejap Sin Heng sudah bisa balik menyerang, wajah Cihui Taisu jadi berubah, sumpit di tangannya memdadak digunakan sebagai tongkat Huyasio, secepat motor menyapu melintang. Jika Sin Heng tidak segera merubah jurusnya dan menarik tangannya, senjata di tangannya ada kemungkinan akan terpukul dan terlepas dari tangannya, sepasang mati Sin Heng jadi bersinar, otaknya berputar cepat, di dalam hati berkata, Jika aku tidak mengeluarkan kemampuanku, mungkin dia tidak mau mengaku kalah. Mengambil kesempatan sumpit Cihui Taisu datang menyapu, dia segera mengerahkan seluruh tenaga di lengan kanannya, jurusnya pun berubah jadi memotong melintang, menyambut jurus lawan. Diam-diam Cihui Taisu merasa senang, di dalam hati berpikir, jurus pedangmu mungkin sangat hebat, tapi jika bertarung, tenaga dalam dengan aku, bukankah itu hanya mempermalukan diri sendiri? Dia merasa yakin sebab tenaga dalamnya sudah dilatih puluhan tahun, dibandingkan Sin Heng berlatih sejak kecil sampai sekarang, dia pasti menang. Saat itu pun dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya disalurkan ke lengan kanannya, hanya terdengar sebuah suara nyaring paak, dua buah sumpit sekali bersentuhan langsung berpisah lagi, Cihui Taisu bergoyang dua kali, Sin Heng masih duduk di tempatnya tidak bergerak, sambil tertawa dia berkata, terima kasih. Otot di wajah Cihui Taisu kejang-kejang, sambil menghela nafas panjang dia berkata, sejarah puluhan tahun lalu rupanya akan terulang lagi, aku sudah mencegah semampunya. Terima kasih si cu tidak melukai aku. Sesudah berkata, pelan-pelan dia bangkit berdiri, lalu berjalan ke luar pintu. Sin Heng berdiri lalu berjalan ke pintu mengantarnya, tiba-tiba matanya menjadi terang, di luar pintu sudah berdiri dua orang gadis, yang satu berbaju putih, yang satu lagi berbaju hijau. Dua orang ini adalah Lem Goat Sianku dan Cheng Ji, dua orang ini tinggal di kamar seberang sana, tadinya tidak terpikir Sin Heng bisa berada di sini, karena tadi terdengar suara beradunya sumpit, telinga kedua orang ini sangat tajam, dengan cepat berlari datang. Cheng Ji menatap bayangan punggungnya Cihui Taisu dan berteriak. Sianku, di anakal sekali, sekarang kembali menghina Hua Sio dari Siaulim Si. Usia dia masih kecil, dan suka usil, kadang-kadang dimaki Lem Goat Sianku sehingga jadi nakal, maka begitu berkata dia langsung berkata seperti ini terhadap Sin Heng. Dengan kesal Lem Goat Sianku melihat sekali pada Sin Heng, lalu dengan marah berkata, kau menyebarkan berita kemana-mana, bahwa kami Sian Song Goat pernah dikalahkan olehmu, hem, hem, malam ini mau tidak mau aku harus mencobamu. Setelah berkata, dia menarik Cheng Ji, dua orang itu kembali mundur ke depan pintu kamar mereka, tapi tidak masuk ke dalam, mereka mengambil posisi hanya mengawasi, asalkan Sin Heng pergi kemana, mereka pun akan mengikutinya. Tadinya Sin Heng ingin menjelaskan, tapi Lem Goat Sianku tidak. Memberi dia kesempatan untuk menjelaskan, dia berjiwa muda, begitu berpikir tidak tahan dia jadi marah dan berkata, sengaja aku akan jalan-jalan keluar, aku mau lihat kalian bisa berbuat apa padaku. Baru saja dia mengangkat kakinya mau melangkah keluar, sebuah pikiran berkelebat di dalam kepalanya, tidak tahan dia berkata pada dirinya. Tidak bisa, jika aku pergi, dan mereka juga ikut di belakangku, di siang hari bolong begini, bukankah akan ditertawakan orang? Dulu dia punya pengalaman dengan wanita berbaju merah, kali ini tentu saja dia harus lebih hati-hati, terpaksa dia kembali lagi ke dalam kamar. Tadinya Sin Heng ingin pergi melihat-lihat kota mungkin, tidak disangka malah dibuat kacau oleh orang, nanti malam, Lem Goat Sianku masih mau mencoba dia, karena merasa kesal, maka dia tidur di atas ranjang. Kemarin malam, dia semalaman tidak tidur, setelah berbaring di atas ranjang tidak terasa dia jadi tertidur lelap. Ketika bangun, pelayan sudah mengantarkan nasi, Sin Heng makan sedikit, lalu diam-diam menyuruh pelayan membawa kodanya dan menunggu dia di luar pintu, berkata, aku ada urusan harus melanjutkan perjalanan, ini lima liang perak, lebihnya buat tip saja. Pelayan itu berulang-ulang mengucapkan terima kasih, dengan gembira meninggalkan tempat itu. Setelah pelayan itu pergi, Sin Heng berjalan ke sisi jendela melihat keluar, waktunya sudah hampir malam, lalu diam-diam dia keluar dari jendela belakang. Dia mengira kali ini tidak ada orang yang tahu, tapi baru saja turun dari jendela, terdengar di belakang ada yang berteriak. Berhenti, kau telah mencuri barang orang? Sin Heng membalikan kepala melihat, ternyata dia adalah Cheng Ji, tidak tahan wajahnya menjadi merah dan berkata, Nona Cheng, sungguh aku tidak berkata seperti itu, mohon kau beritahu Lam Goat Sianku, ini salah paham yang amat besar. Dia tidak tahu siapa nama Cheng Ji, hanya mendengar Lam Goat Sianku memanggil dia Cheng Ji, maka dia juga panggil dia Nona Cheng. Dengan wajah serius Cheng Ji berkata, aku tidak peduli kau berkata atau tidak, aku mendapat perintah dari Sianku, menjaga di sini, hem, hem, benar saja perkiraan Sianku, kau ingin melarikan diri melalui jendela belakang? Merah wajah Sin Heng masih belum hilang, walaupun dia bukan seorang pencuri, sekarang pun seperti menjadi orang jila, tidak tahan di dalam hati dia jadi merasa kesal, dan berkata, percaya atau tidak terserah, aku harus melanjutkan perjalananku. Setelah berkata begitu, dia langsung melangkah ke depan. Cheng Ji melihat dia mau pergi, maka berteriak, kau benar-benar mau pergi? Sin Heng tidak peduli lagi, Cheng Ji khawatir diri melarikan diri, secepat kilat mencabut pedang di punggungnya, dengan jurus kau hubun lu, pencari kayu bakar bertanya jalan, dia menusuk Sin Heng. Sin Heng sedang berjalan ke depan, merasa di belakang ada suara senjata membelah angin, dia tahu Cheng Ji sudah menyerang, tubuhnya mendadak mencelat ke belakang, turun di belakang Cheng Ji, sambil tertawa berkata, Nona Cheng, kau tidak mendengar kata-kataku, terpaksa aku lumpuhkan kau sejenak. Telapak tangan kanan secepat kilat menepuk, Cheng Ji tidak menduga Sin Heng bisa mundur ke belakang, ketika dia sadar dia hanya merasa pinggangnya kesemutan, lalu tidak bisa bergerak lagi. Setelah Sin Heng melumpuhkannya, khawatir Lam Goat Sianku datang, buru-buru dia berlari keluar, lalu naik ke atas kudanya dan memacu keluar kota. Saat ini malam baru saja tiba, di jalan ramai oleh orang, dengan susah payah Sin Heng tiba di gerbang kota, begitu melihat ke belakang, ribuan rumah di kota Mongkin sudah menyalakan lampu, kedua kaki Sin Heng menjepit perut kuda, maka kudanya berlari cepat ke depan. Keluar dari Mongkin, pejalan kaki sudah semakin sedikit. Sin Heng terus memacu kudanya, selama 5-6 jam, sudah puluhan lidia meninggalkan kota Mongkin. Dia menarik nafas lega, setelah tahu Lam Goat Sianku tidak akan bisa mengejarnya lagi, dia baru memperlambat jalannya, ketika malam sudah larut dia sudah menembus keluar dari kata Yan Si, dan melanjutkan perjalanannya kira-kira Dede Ajam, di depan samar-samar tampak hutan gunung. Sin Heng melihat, dia merasa dia sudah tiba di lareng gunung Song, saat itu dia menghentikan kudanya, melihat di pinggir gunung ada satu titik sinar lampu, hatinya tergerak dan berkata di dalam hati, sudah selarutku, orang di sana masih belum tidur, biar aku ke sana minta segelas air untuk minum. Setelah berpikir, maka dia melarikan kudanya ke sana. Berjalan kira-kira 10 tombak lebih, mendadak di tempat yang ada lampu itu terdengar suara terang belum hilang suara itu di sisi bayangan hutan sudah berjalan keluar sebaris Huo Sio kecil. Para Huo Sio kecil ini datang menghampirinya, jumlahnya ada 20 lebih, di tengahnya berjalan seorang Huo Sio berbaju. Abu-abu, baru saja Sin Heng akan menghindar, tapi sudah tidak keburu lagi, terpaksa dia berdiri di sana tidak bergerak. Seorang Huo Sio berbaju putih sedang berjalan, melihat di tengah jalan berdiri seseorang, metu, tajamnya menyapu, melihat orang ini sedang memeluk kecapi kuno lima senar, buru-buru dia berteriak pelan, para Huo Sio kecil di belakangnya segera membagi kedua sisi lalu berhenti, Huo Sio berbaju abu-abu seorang diri datang menghampiri. Sin Heng sedikit terkejut, di dalam hati berpikir, apakah dia bertemu dengan Huo Sio Siow Lim Si. Huo Sio berbaju abu-abu itu sudah merangkapkan telapaknya dan berkata, apakah si Cu ini senin tai hiap? Sin Heng pun membalas dengan bersuja. Betul, aku senin Sin Heng, tidak tahu siapa Tai Su Hu ini. Huo Sio berbaju abu-abu itu memperhatikan Sin Heng. wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya dan berkata, aku Chi Chien, kepala cabang kuil Siow Lim Si bagian selatan, tadi aku mendapat kabar dari Su Heng Chi Hwi, hari-hari ini si Cu akan datang, tapi tidak menduga datangnya begini cepat, mohon dimaafkan tidak menyiapkan penyambutan. Ternyata Huo Sio yang dipanggil Chi Chien ini sudah mendapatkan perintah, makanya hanya berjaga-jaga saja terhadap Sin Heng. Setelah berbicara, sorot matanya yang tajam hanya melihat Sin Heng dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas, sedikit pun tidak ada tanda-tanda ingin bertarung. Setelah mendengar perkataannya, Sin Heng baru tahu tempat ini adalah kuil cabang dari Siow Lim Si bagian selatan, di dalam hati dia berpikir, aku sudah datang, kenapa tidak segera saja menyelesaikan masalahnya, maka saat itu dia berkata, tidak apa-apa, apakah Hang Tiang Busulo Chiampo E saat ini ada di kuil? Kata-kata ini tanpa tereng aling-aling, Chi Chien Tai Su begitu mendengar wajahnya jadi berubah dan berkata, sekarang sudah malam, dari sini ke kuil kami berjarak puluhan li, dan jalannya jalan gunung, walaupun ilmu meringankan tubuh Si Chu sangat hebat, mungkin besok pagi baru bisa tiba, jika Si Chu berkenan, sementara silahkan menginap satu malam di kuil aku, masalah Si Chu dengan perguruan kami, diselesaikan besok saja, bagaimana? Sin Heng berpikir, dia merasa masuk akal, maka berkata, merepotkan Tai Su saja? Chi Chien Tai Su tertawa, katanya, Si Chu adalah orang terhormat, mau singgah di kuil kami, sudah satu kehormatan bagi perguruan kami, mana berani berkata merepotkan. Setelah berkata, lalu dia berjalan di depan membawa jalan ke kuil. Kuil ini terlihat besar sekali, ruangannya megah, patung-patung buddhanya komplit, begitu melihat Sin Heng berkata di dalam hati. Kuil Siaw Lim Si adalah kuil paling tersohor di dunia persilatan, cabang kuilnya saja sudah demikian hebat, kuil pusatnya jangan dikatakan lagi. Berpikir sampai di sini, di dalam hati segera timbul perasaan hormat. Chi Chien Tai Su menempatkan Sin Heng di sebuah kamar tamu, kedua orang itu tidak banyak berbincang, Sin Heng Tau Siaw Lim Pai adalah perguruan beraliran lurus yang ternama, tentu saja tidak akan mencelakakan dirinya, maka dengan tenang dia tidur. Pagi hari, Sin Heng sudah berpakaian rapih, mendadak di luar pintu terdengar suara kaki berjalan yang terburu-buru, belum. Sempat dia membuka pintu, sudah terdengar tok-tok suara mengetuk pintu, pintu kamar pun dibuka, Chi Chien Tai Su berdiri di depan pintu sambil memegang tongkat Hua Oshio dengan wajah marah. Sin Heng melihat kemarin malam dia masih ramah, kenapa pagi ini berbeda sekali? Tidak tahan dengan kebingungan dia bertanya. Tai Su datang dengan muka marah begini, apakah karena aku datang kes ini? Hem Chi Chien Tai Su marah dan berkata, walaupun sifat KHU Cheng Hang aneh, tapi dia adalah orang jujur, tidak disangka telah mendidik seorang murid seperti ini. Aku sungguh menyayanginya. Sin Heng terkejut, di dalam hati berpikir, kata-kata dia jelas-jelas memuji guru, tapi arti di dalam kata-katanya malah memaki aku, apa sebabnya? Otak dia berputar, diam-diam di dalam hati kembali berkata, sebelum guru wafat, pernah berkata sembilan perguruan besar. Di dunia persilatan, walaupun masing-masing menyebut dirinya, adalah aliran putih dan ilmu silat lurus, tapi tetap saja siow limpai yang paling jujur dan terbuka, hari ini setelah aku melihatnya, mungkin itu tidak benar. Sin Heng dengan kebingungan bertanya, kata-kata guru ini sungguh membuat aku bingung, tolong katakan lebih jelas. Cip Chan Tai Suu masih marah, berkata dingin, orang jujur tidak perlu secara diam-diam melakukan hal yang tidak terpuji, kau masih mau berpura-pura? Begitu perkataannya habis, Sin Heng jadi tertegun bingung, dengan nada dingin dia berkata, Tai Suhu adalah seorang huwasyo berilmu tinggi, jangan sembelarangan menuduh orang. Cip Chan Tai Suu bertambah marah dan berkata, Aku menuduhmu. Hihihi, kalau begitu biar aku mencoba dulu ilmu silatmu. Sin Heng menghirup nafas panjang, sesaat dia tidak tahu apa yang terjadi, melihat Cip Chan Tai Suu terus mengancam dia, tidak tahan di dalam hatinya pun jadi marah, dia mengambil kecapi kunonya, sambil tertawa dingin berkata, Apa aku takut padamu? Kemarahan Cip Chan Tai Suu memuncak, dia tidak bisa menahan diri, sambil mundur ke belakang dia berteriak. Bagus-bagus-bagus, di luar tempatnya luas, kita ke lapangan rumput untuk bertarung, lihat siapa yang lebih unggul. Setelah berkata, dengan menenteng tongkat huwasyonya, dia langsung pergi ke lapangan. Tadi Sin Heng dimaki tanpa alasan, sekarang terus menerus didesak, walaupun kesabarannya sangat tinggi, tetap saja akhirnya tidak bisa menahan amarahnya, tanpa berpikir panjang, dia menegakkan tubuh mengikutinya keluar lapangan. Saat ini di luar kuil sudah berdiri, dua puluhan huwasyo kecil yang berdiri di kedua sisi lapangan, Cip Chan Tai Suu berdiri di tengah, Sin Heng melihatnya seperti itu, tahu mereka sudah mempersiapkan langkah kedua, saat itu dia tidak pedulikan keadaan, dia berjalan ke tengah-tengah dan berteriak. Kalian mau maju bersama-sama, atau Tai Suu sendiri yang maju duluan? Cip Chan Tai Suu mengangkat tongkat huwasyonya, dengan marah berkata, Sombong sekali, coba terima dulu dua pukulan tongkatku. Setelah berkata, dia memutar tongkatnya, wet menyepu. Sin Heng sadar, hari ini mau tidak mau dia harus bertarung. Ketika ini mendadak dia seperti melihat keperkasaan gurunya sepuluh tahun yang lalu, darahnya terasa bergejolak, Kim Kau Kiamnya pun langsung disabetkan. Cip Chan Tai Suu mendengus, tongkatnya diayun-ayunkan, dalam sekejap sudah menyerang tujuh-delapan jurus. Sin Heng mengerahkan tenaga dalamnya dan pedangnya digetarkan, titik-titik sinar perak laksana hujan, menebar di sekeliling Cip Chan Tai Suu, inilah jurus Sin Hoan Put Ie, berputar-putar tidak berhenti, jurus paling lihai dari jurus Kim Kau Kiam. Di dalam setengah bulan lebih ini, Sin Heng belum pernah menunjukkan kehebatan jurus Kim Kau Kiam, walau bertemu dengan pesilat yang lebih tinggi sekalipun, dia bisa dengan tenang melumpuhkan, tapi keadaan hari ini berbeda, karena dia marah, dia telah menggunakan jurus paling hebatnya. Begitu jurus ini dikeluarkan, Cip Chan Tai Suu segera merasakan di sekelilingnya penuh dengan bayangan dingin, dia jadi terkejut, dia mementak, dari ribuan bayangan tongkat sekarang berubah jadi satu, dengan dasyat menyerang Sin Hyeong. Sin Hyeong tertawa dingin, pergelangan tangannya diputar, satu kilatan dingin sudah menerjang ke titik saluran koan-goannya Cip Chan Tai Suu dan berteriak. Jika Tai Suu tidak mundur, aku tidak akan segan-segan lagi menusuk. Segulung cahaya berkelebat di depan metu Cip Chan Tai Suu, tahu-tahu ujung pedang Sin Hyeong sudah hampir mengenai sasaran, ketika dia terkejut, 20 orang Hua Sio kecil yang melihat dia dalam bahaya, semua bergerak mengangkat tongkatnya, langsung mengurung Sin Hyeong di tengah. Sin Hyeong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tidak disangka Siao Lim Pai yang dikatakan partai lurus, hari ini ternyata bisa mengeroyok orang. Setelah berkata, dia menggerakkan pedangnya, terdengar titik tering-tering terang-terang, di antara 20 Hua Sio kecil itu, sudah ada 5 buah tongkat terpental ke udara. Hati Cip Chan Tai Suu jadi tergetar. Pada saat ini, terdengar ada orang mengecapkan Omi Tsu Hut lalu berkata, Senin Si Chu sungguh menerpati janji. Sin Hyeong mengangkat kepala melihat, terlihat Cihui Tai Suu pelan-pelan berjalan keluar dari sisi gunung, di belakangnya, juga ada 20 Han Hua Sio kecil mengikutinya. Sin Hyeong tersenyum dan berkata, Tai Suu pun datang untuk mencegah aku. Cihui Tai Suu merangkapkan telapraknya dan berkata, Maaf, aku mendapat perintah ketua, khawatir Cip Chan Suu bukan lawannya Si Chu, maka menyuruh aku menghentikan dia. Cihui Tai Suu berkata, sambil menghampiri, ketika dia berhenti, 20 orang Hua Sio kecil masih berjalan terus setelah mendekati Sin Hyeong baru menghentikan langkahnya. Maka keadaannya mendadak jadi berubah. Metu Sin Hyeong menyapu, melihat Hua Sio yang mengurung dia tepat ada 40 orang hatinya tergerak, dalam hatinya berkata. Guru pernah berkata, ilmu barisan Siaulim Si yang disebut barisan lohon namanya sangat terkenal di dunia persilatan, entah sudah berapa banyak pesilat tinggi ternama yang telah dikalahkannya, tampaknya sekarang akan digunakan untuk menghadapi diriku. Berpikir sampai di sini, tidak terasa diam-diam dia menghela nafas dan berkata, Bagus kalau begitu, aku ingin mencoba ilmu silat terhebatnya perguruan Siaulim. Cihui Tai Suu tersenyum, mendadak berkata pada Cik Chen Tai Suu, hanya dengan setengah strategi menghadapi lawan, mungkin kita masih bukan lawannya senintai hiap. Cik Chen Tai Suu mundur selangkah ke belakang. Su Heng jangan membesar-besarkan lawan, kita coba dulu saja. Dia lalu menyiapkan tongkatnya, dua puluh orang hua siu kecil di belakangnya pun merapat dan bersiap-siap, tidak membuang waktu lagi, tongkatnya sudah datang menggulung. Begitu Cik Chen Tai Suu bergerak, dua puluh orang hua siu kecil itu pun ikut bergerak, dalam sekejap mata, Cihui Tai Suu dengan dua puluh hua siu kecilnya juga dari arah berlawanan datang menyerang. Dua pesilap tinggi dari siu lim si melakukan pengeroyokan, ditambah empat puluh hua siu kecil, tampak seperti puluhan ribu naga meliuk-liuk di udara. Angin pukulan yang ditimbulkan oleh tongkat sangat dasyat, mengurung Sin Heng dengan bayangan tongkatnya di tengah-tengah. Sin Heng tidak berani lengah, dia menggerakkan pedang pusakanya, kilatan perak berkelebat menyerang ke arah Cik Chen Tai Suu. Cik Chen Tai Suu sudah mengetahui kehebatan Sin Heng, dia tidak berani terlalu dekat, ketika pedang Sin Heng menyerang, dia sedikit mundur ke belakang, di pihak Cik Hui Tai Suu, dua puluh satu tongkat dengan cepat sudah datang menggulung, menutup kekosongan. Sin Heng tidak terlalu mendesak, begitu kelompok Cik Chen mundur, dia menggetarkan pedang membentuk kilatan perak ribuan tombak, tahu-tahu menyerang ke kelompok Cik Hui Tai Suu. Hanya satu garakan pedangnya, tapi tampak seperti ada dua pedang yang menyerang, begitu pedang diangkat lalu disabetkan, hanya sekejap meto hampir seluruh Hoa Siu itu diserang pedangnya. Heh Cik Hui Tai Suu berteriak, jangan menangkis. Tubuhnya dimiringkan, Wai Tung E tongkatnya menyapu dua kali. Cik Chen Tai Suu pun tentu saja tidak tinggal diam, sesudah mundur dia langsung maju lagi, kedua orang itu bersama-sama menyerang, ditambah empat puluh Hoa Siu kecil itu, walaupun para Hoa Siu kecil ini masih berusia muda, tapi dasar ilmu silat mereka sudah kuat, menyerang bersama dengan kedua orang tua itu, sedikit pun tidak terlihat ada celahnya, walaupun jurus pedang Sin Heng sangat cepat, tapi dalam waktu singkat, jika ingin memukul mundur mereka, itu adalah hal yang tidak mungkin. Dalam sekejap, Sin Heng sudah menyerang sebanyak empat lima jurus. Setiap kali jika dia melakukan serangan, empat puluh Hoa Siu ini mundur ke belakang, jika dah menyerang ke timur, orang-orang di kedua sisinya datang menyerang membantu rekannya, maka walaupun dah menyerang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Sin Heng mengerutkan alisnya, di dalam hati berkata, Jika terus menerus begini, bagaimana aku bisa naik gunung? Ketika dia berpikir, mendadak dia mendapat satu akal, saat ini dua puluh satu batang tongkat di pihak Chi Hui Tai Su telah datang menekan, Sin Heng bersiul panjang, dia memutar pedangnya membentuk gulungan angin keras, membawa senjata dua puluh Hoa Siu kecil itu bergeser ke samping, lalu dengan dasyat pedangnya menyerang Chi Hui Tai Su. Buru-buru Chi Hui Tai Su menangkis dengan tongkatnya, tapi serangan susulan kedua dan ketiga Sin Heng sudah berturut-turut menyerang, kecepatan serangannya sulit dibayangkan, sekarang Chi Hui Tai Su seperti berhadapan sendirian, Sin Heng menyerang tiga jurus, Chi Hui Tai Su sudah didesak mundur sebanyak lima enam langkah. Begitu Chi Hui Tai Su mundur, serangan bersama dari kedua sisi dengan sendirinya muncul satu celah besar, Sin Heng tidak membiarkan mereka mengambil nafas, dia membalikan tubuh menusukan pedangnya tujuh-delapan kali, empat puluh Hoa Siu di sisi tubuhnya hanya merasakan kelebatan pedang, semua jadi ikut mundur ke belakang. Chi Hui Tai Su dan Chi Chen Tai Su dengan perasaan berat mengeluh, di dalam hati mereka, saat ini merasa sangat sedih. Sin Heng mengusap pedang melihat kesekeliling, dengan gagahnya berkata, masih ada berapa banyak orang dari Siau Lim Pai, silahkan maju semua. Udara di pagi hari amat segar, tapi empat puluh Hoa Siu itu tertekan oleh keperkasaan dia, semua orang membelalakan matanya besar-besar, siapapun tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Tepat pada saat ini, terdengar satu orang dengan lembut berkata, dua sutek kurang rajin berlatih silat, tapi Sucu pun tidak seharusnya memandang rendah mereka. Selesai berkata, terlihat di sebelah timur dan barat muncul dua orang Hoa Siu berbaju abu-abu, salah satunya berperawakan kurus kecil, tapi yang sarunya lagi malah tinggi besar, kedua tangannya masing-masing memegang tongkat Hoa Siu dalam sekejap mati sudah berada di tengah lapangan. Sambil tertawa Sin Hiong berkata, betul, tapi jika aku tidak mengatakannya, mungkin kedua tai suhu ini tidak akan muncul. Hoa Siu yang berperawakan kurus kecil memperhatikan Sin Hiong sekali dan dengan suara lembut berkata, ilmu silat Sucu sangat hebat, sayang kemarin malam di kuil kami hanya muncul sekelebat saja, kenapa hari ini bisa bertarung dengan terang-terangan, apakah ini yang disebut kelakuan seorang laki-laki sejati, datang terang-terangan, pergi dengan diam-diam. Maksud kata-katanya penuh dengan ejekan, tapi begitu Sin Hiong mendengar, dia jadi teringat sikap Cik Chantai Su tadi, di dalam hati dia segera mengerti, ternyata ada orang yang menyamar dirinya datang mengacau. Sin Hiong berkata, Apakah ada orang yang berani menggunakan namaku datang mengacau di kuil Xiao Lim Si? Kim Kau Kiam Hek Senin Sin Hiong berpikir, dia belum lama turun gunung. Orang yang dikenalnya pun sangat terbatas, kali ini dia datang ke kuil Xiao Lim Si, dia sendiri pun tidak memberitahu pada orang lain, mungkin tidak ada orang kedua tahu hal ini. Cik Chantai Su melihat Sin Hiong berkata berputar-putar, dia masih mengira dia sudah mengakuinya, maka dia berkata lagi, Nama sehutanku Chi Keng, ini adalah suteku yang paling besar namanya Chi Go An, dua orang yang tadi bertarung dengan si Chu tidak perlu aku perkenalkan lagi, terus terang saja, walaupun ilmu silatku di kuil Xiao Lim Si tidak seberapa, tapi siapapun orang kalau berani mengacau di hadapanku, aku tentu tidak bisa membiarkan. Setelah berkata, tubuhnya pelan-pelan bergerak, menggoyangkan dua kali tongkat Hu Oseo-nya, menampakkan dia siap bertarung. Tadinya Sin Hiong mau menjelaskan orang yang datang kemarin malam bukan dirinya, tapi setelah melihat kelakuan Hu Oseo ini walaupun lembut, tapi kata-katanya tidak enak didengar, apalagi setelah berkata dia menunjukkan sikap siap bertarung, itu tandanya kalau bukan menantang dirinya lalu apalagi? Dia menggetarkan Kim Kau Kiam, mengeluarkan kilatan sinar yang mencolok mata, sambil tertawa berkata, jika Tai Su Hu sudah berkata begitu, aku marga Senin tidak bisa berkata apa-apa lagi, apakah kalian berempat mau bersama-sama maju? Otot tipis di wajah Cikeng Tai Su bergerak-gerak katanya. Ilmu silat Senin Tai Hiap sangat hebat, jadi kami tidak akan sungkan lagi. Dia mengatakan ini hanya untuk mengalihkan perhatian, setelah berbicara, langsung berteriak maju, empat orang Hu Oseo besar generasi huruf C, sudah bersama-sama maju menyerang. Begitu empat orang ini bergerak, empat puluh Hu Oseo kecil yang berdiri di pinggir pun mengikutinya, hanya saja para Hu Oseo kecil yang tidak terlalu mendesak, tapi setiap ada kesempatan, maka secepat kilat menyerang dengan tongkatnya. Cikeng Tai Su berempat mengayunkan tongkat beratnya, jurusnya dasyat, keempat orang itu bersama-sama menyerang, kekuatannya entah berapa kali lipat, apalagi ditambah empat puluh Hu Oseo kecil membantunya, dengan kekuatan seperti ini, siapapun pesilap tinggi di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang mampu menghadapinya lebih dari tiga puluh jurus. Bayangan tongkat memenuhi langit, bayangan orang berkelebatan, empat pesilap tinggi dari Siau Lim Si sudah menyerang tidak kurang dari dua puluh pukulan tongkat. Tubuh Sin Hiong sedikit gemetaran, sejak dia turun gunung, pertarungan kali ini bisa disebut pertarungan yang paling dasyat, angin pukulan tongkat terasa menggetarkan, membuat bajunya berkibar-kibar, tiba-tiba Sin Hiong berteriak, pedang pusakannya menciptakan gulungan sinar perak yang berkilau-kilau, menutup langit juga dengan dasyat membalas serangan tujuh-delapan jurus. Cikeng Tai Su berempat merasa setiap kali mereka menyerang, sepertinya selalu ditekan Sin Hiong, sinar pedang dia seperti air. Raksa tumpah ke tanah, hati keempat orang itu jadi dingin, masing-masing sekuat tenaga menyerang lagi tujuh-delapan jurus. Empat puluh Huo Siu yang ikut mengurung, tadinya masih bisa sesekali menyerangkan tongkatnya, sekarang mereka mendadak merasa setiap serangan pedang Sin Hiong selalu ada hawa dingin yang lewat di wajah, masing-masing jadi mengetatkan jurusnya, begitu keempat Huo Siu menyerang tujuh-delapan jurus, mereka pun ikut menyerang dua-tiga jurus. Maka begitu keempat puluh empat orang Huo Siu menyerang, maka akan terbentuk seratus lebih bayangan tongkat menyerang pada Sin Hiong. Diam-diam Sin Hiong menghela nafas dingin, di dalam hatinya berpikir. Melihat keadaannya, mau tidak mau aku harus melukai beberapa orang. Maka dia mengangkat pedangnya, jurusnya segera berubah, dia sudah mengeluarkan jurus yang paling lihainya dari jurus Kim Kau Kiam secara berturut-turut, terlihat sinar pedang membesar, laksana layar langit menutup dari atas, walaupun empat puluh lebih Huo Siu dari Siao Lim si berusaha menahan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, sebaliknya, saat Sin Hiong membalas menyerang, sudah ada empat lima Huo Siu kecil yang terluka dan jatuh ke tanah. He Cikeng Tai Su berteriak, sungguh hebat tanpa menghiraukan bahaya maju menyerang. Melihat Cikeng Tai Su tanpa mempedulikan bahaya maju menyerang, tubuh Sin Hiong malah mundur sedikit ke belakang, dan berturut-turut menusukan pedangnya tiga kali, tiga tusukan ini ditujukan kepada Cigoan, Cihui dan Cipen bertiga. Cikeng Tai Su membelalakan sepasang metunya, dia merasa ini adalah kesempatan terbaik dia untuk menyerang, Wai Tung Ek dia menyapukan tongkatnya, mengarah jalan darah besar di tubuh Sin Hiong dari atas sampai bawah. Cigoan Tai Su bertiga pun segera menggetarkan tongkatnya, siapa tahu belum lagi jurus mereka dilancarkan, secepat kilat Sin Hiong membalikkan tubuhnya, ujung pedang dari bawah tiba-tiba dilontarkan ke atas, gerakan ini berbalik dengan gerakan Cikeng Tai Su, walaupun jurus Sin Hiong bergerak belakangan, tapi tiba lebih dulu, sekali mencongkel, Cikeng Tai Su hanya merasa ada hawa dingin menyerang, dia memutar tongkatnya, serangan Sin Hiong tidak mengendur, sekali menyabatkan pedang, tiga orang huwasyo kecil yang menyerang dari belakang kembali dilukainya roboh ke tanah. Hanya dalam waktu singkat, di pihak Siaulim Si sudah ada delapan huwasyo yang terluka dan roboh ke tanah, suara rintihannya masuk ke dalam telinga Sin Hiong, dia mendadak merasa tidak tega, di dalam hati berkata, Hei, tujuanku kemari hanya ingin bertemu pada ketua Siaulim Si, Busu Tai Su seorang, buat apa melukai orang-orang yang tidak berdosa? Berpikir sampai di sini, pikirannya tergerak, maka dia memutuskan malam ini datang kembali kemari, SSST-SST dia menyabatkan pedangnya, lalu meloncat, langsung berlari ke bawah gunung. Siapa tahu walaupun rencananya bagus, tapi kenyataannya orang lain tidak membiarkan dia, tepat ketika dia berhenti, terlihat di depannya ada bayangan orang berkelebat, seorang huwasyo berbaju kuning yang kurus kering, sudah menghadang di hadapannya. Huwasyo itu kelihatan sudah berusia 70 tahunan, sedang meredupkan sepasang metunya, di lehernya dikalungkan sebuah tasbih, penampilannya damai sekali, Sin Hiong terpengaruh oleh kecepatan gerakannya, tidak tahan jadi tertegun dan bertanya. Tai Suhu menghadang jalanku, apakah tidak mengizinkan aku turun gunung? Huwasyo itu pelan-pelan membuka matanya sambil merangkapkan telapaknya berkata, Si Chu sudah datang ke kuil kami, buat apa terburu-buru pergi? Saat ini Cikeng Tai Suh berempat sudah terbang menghampiri, begitu melihat Huwasyo tua kurus kering ini, buru-buru merangkapkan telapaknya menghormat. Sambil memanggil Supek, keempat orang itu mundur dengan hormat ke belakang. Melihat keempat orang ini begitu menghormati orang ini, dan juga memanggil Supek, Sin Hiong jadi sadar kedudukan Huwasyo tua kurus kering ini amat tinggi, jika bukan ketua Siaulim Si, juga pasti saudara seperguruannya ketua Siaulim Si. Dugaannya sedikit pun tidak salah, Huwasyo tua kurus kering ini adalah Sute Ketua Siaulim Si, Bu Chu Tai Su, dia juga salah satu dari tiga tetua Siaulim Pai yang masih ada, tingkat ilmu silatnya, tampak tidak di bawah Suhengnya Bu Su Tai Su. Nama seseorang seperti bayangan pohon, Sin Hiong tidak berani bertindak sembarangan, dia berkata, Bukan aku ingin buru-buru pergi, karena kemarin malam ada orang yang menggunakan namaku, sebelum masalahnya jelas, aku terpaksa menunda sebentar. Bu Chu Tai Su mengeluh, sepasang matanya mendadak membelalak besar, satu sorot metu yang dingin menyorot ke arah wajah Sin Hiong dan berkata, Kalau begitu ternyata benar, menurut pendapatku, murid KH U Cheng Hang tidak mungkin berbuat begitu. Mendengar ini, dalam hati Sin Hiong timbul perasaan bangga dan berkata, Terima kasih atas pujian Tai Su Hu Bu Chu Tai Su berpikir sejenak, berkata lagi. Tapi, Si Chu kecil sudah datang ke sini, masalah dengan perguruan kami, lebih baik diselesaikan secepatnya. Sin Hiong tergerak, di dalam hati berpikir, Hwa Sio tua ini masih mudah marah saat itu sambil menghela nafas dia berkata lagi. Saatnya tentu saja tidak akan lama lagi, Tai Su Hu tenang saja, aku sudah datang kemari, tengah malam ini aku pasti datang untuk bertemu dengan Bu Su Lo Chiam Pue. Mucu Tai Su tersenyum, dia mengayunkan tangannya, Cikeng berempat semua mundur ke pinggir, tidak terlihat dia bergerak, tahu-tahu tubuhnya sudah meloncat ke atas, orangnya masih di udara dia sudah berkata, Kalau begitu, aku dan saudara seperguruan akan menanti Anda. Setelah berkata, dalam sekejap metu, tubuhnya sudah menghilang di tengah gunung, kecepatannya sungguh jarang terlihat di dunia persilatan. Dengan penuh pertanyaan, pelan-pelan Sin Hiong berjalan turun gunung, saat ini sudah hampir tengah hari, dia berputar dua putaran, di sekitar lereng gunung sembarangan makan sedikit makanan, tapi tidak melihat satupun bayangan orang yang mencurigakan. Ketika sore hari, Sin Hiong kembali pagi. Dia tidak berani bertindak sembarangan menghadapi kuil Xiao Lim Si, maka dengan hati-hati sekali berjalan menelusuri pinggir gunung, setelah berjalan sejenak baru menggunakan ilmu silat meringankan tubuh naik ke puncak gunung. Ilmu meringankan tubuhnya memang hebat, tidak sampai satu jam, dia sudah naik setengah gunung lebih. Saat ini, di puncak gunung sudah ada titik-titik sinar lampu, suara duuk-duuk dari tambur dan teng-teng dari gong tidak henti-hentinya terdengar, kiranya para huasio Xiao Lim Si sedang melaksanakan pelajaran malam. Ketika sedang melihat-lihat, mendadak dari hutan di sebelah kanan terdengar suara SSST-SSST, lalu dua bayangan orang dengan kecepatan tinggi berkelebat di depan matanya. Sin Hiong tergerak lalu dia pun menambah kecepatan, dalam dua-tiga loncatan sudah hampir mengejar mereka. Begitu melihat, di dalam hati berpikir, ternyata mereka berdua. Ilmu silat kedua orang itu tidak lemah, tapi dibandingkan dengan Sin Hiong, masih kalah satu-dua kelas, dua orang itu berlari di depan, diam-diam Sin Hiong mengikuti dari belakang, kedua orang itu masih belum tahu ada yang mengikutinya. Ketika kedua orang itu sudah sampai di pinggir hutan, mendadak menghentikan langkah, salah satunya berkata, Sianku, waktunya masih terlalu pagi? Ternyata dua orang ini adalah Lem Goat Sianku dan Cheng Ji, kemarin malam di dalam penginapan, Cheng Ji telah ditotok jalan darahnya oleh Sin Hiong, setelah Sianku datang, Cheng Ji menceritakan kejadiannya, usia Lem Goat Sianku walaupun tidak besar, tapi pengalaman di dunia persilatan sudah banyak, setelah dipikir dengan teliti, maka dia segera datang ke kuil Siao Lim Si bersama Cheng Ji. Sin Hiong berjalan melalui jalan raya, sedang mereka berdua berjalan melalui jalan kecil. Ketika Sin Hiong beristirahat di dalam gunung, kedua orang ini diam-diam naik ke atas gunung, setelah merobohkan Huo Sio Siao Lim Si sebanyak 5-16 orang, akhirnya menuliskan Kim Kau Kiam Hek lalu pergi. Dalam pikiran Lem Goat Sianku, tidak peduli Kim Kau Kiam Hek naik ke atas gunung atau tidak, dia sudah membuat satu kesan buruk untuk dia, setelah dia mengetahuinya pasti akan datang ke sini, maka kedua orang itu malam ini secara diam-diam naik ke atas gunung untuk melihatnya. Siapa sangka masalah ini sudah ketahuan, dan yang lebih di luar dugaan mereka adalah saat ini Sin Hiong sedang mengikuti mereka dari belakang? Lem Goat Sianku melihat cuaca, berkata, Ceng Ji, kita tunggu di sini, kita menunggu di timur dan barat, jika menemukan sesuatu, maka bertepuk tangan tiga kali sebagai tanda. Ceng Ji menganggukan kepala, setelah Lem Goat Sianku selesai berkata, langsung jalan ke arah barat. Setelah Lem Goat Sianku pergi, Ceng Ji menoleh ke belakang, baru saja melangkah dua langkah, tiba-tiba dia merasa di belakangnya bertiup angin kecil, Ceng Ji terkejut, dengan refleks dia mencabut pedangnya dari punggung, tapi di punggung hanya tertinggal sarung pedang yang kosong. Wajah cantik Ceng Ji menjadi pucat karena terkejut, baru saja mau bertepuk tangan tiga kali, tapi dia tidak tahu apakah orang yang datang ini adalah Sin Hyong atau bukan, ketika dia terbengong, tiba-tiba dia merasa lehernya kesemutan, sepertinya ditiup oleh orang, hatinya kembali terkejut, dia melihat-lihat kesekeliling, setengah bayangan orang pun tidak terlihat. Ceng Ji berputar dua putaran lalu berguman. Tidak peduli kau atau bukan, aku tepuk tangan tiga kali dulu saja. Dia titik mengangkat telapaknya saat akan bertepuk, mendadak merasa sikutnya kesemutan, saat membalikkan kepala melihat ke belakang, di belakang tubuh sudah berdiri seseorang. Rasa tekejut Ceng Ji kali ini amat sangat. Saat dia melihat jelas orang yang berdiri di belakang adalah Senin Sin Hyong yang dia cari itu, baru saja akan bertepuk tangan lagi, tiba-tiba Sin Hyong memukul tangannya dengan gagang pedang, sambil tersenyum bertanya, Dona Ceng, apakah kalian kemarin malam sudah datang kemari? Ceng Ji yang sudah dipukul oleh Sin Hyong, jadi tidak bisa mengangkat tangannya, tidak tahan sambil marah berkata, tidak tahu. Teriakan Ceng Ji ini menimbulkan perasaan heran Lam Goat Sianku, dari kejauhan dia bertanya. Ceng Ji, kau sedang berbicara dengan siapa? Sin Hyong takut dia berteriak lagi, dia memutar pegangan pedang menotok jalan darah Ceng Ji, ketika Lam Goat Sianku berlari datang, Ceng Ji sudah dikempit Sin Hyong entah dibawa pergi kemana. Lam Goat Sianku bersuara iih teriaknya. Ceng Ji, Ceng Ji. Tanda petik. Suaranya terdengar sampai jauh, tapi jejak Ceng Ji sudah menghilang. Dia tidak berteriak tidak apa-apa, sekali berteriak telah mengejutkan para Hoa Siu Siu Lim Si, tidak lama setelah dia berteriak, dari kejauhan ada empat bayangan orang berlari mendekat. Lam Goat Sianku tertegun sejenak. Sesaat dia masih belum menentukan apakah dirinya harus menghindar atau tidak, mendadak dari sisi kiri berhembus angin kecil, sesosok bayangan manusia secepat kilat sudah menyambut kedatangannya. Lam Goat Sianku terkejut, baru saja akan mengejarnya, mendadak di belakang terdengar suara MMM, Lam Goat Sianku segera membalikan tubuh, melihat, terlihat Ceng Ji sedang terbaring di sisi satu pohon besar. Tidak perlu bertanya lagi, dia sudah tahu apa yang terjadi, buru-buru dia membuka totokan Ceng Ji dan berteriak. Cepat kita kejar. Begitu melihat, dia melihat empat bayangan orang itu sudah berbelok ke arah lain. Lam Goat Sianku sadar ini sengaja dipancing oleh Sin Hyeong tapi dia sedikit pun tidak merasa berterima kasih, dia bersuara hem lalu lari ke puncak gunung bersama dengan Ceng Ji. Mereka berdua terus lari ke depan, tapi setiap berjarak sekitar. Sepuluh tombak, di atas tanah selalu tergeletak dua orang Hua Sio, para Hua Sio ini sepertinya sedang terlelap tidur, kelihatannya telah ditotok jalan darah tidurnya. Diam-diam Lam Goat Sianku merasa heran, jika orang yang melakukannya adalah Senin Sin Hyeong, jarak waktu dia berangkat tidak berbeda jauh daripada dirinya, bukan saja dia bisa menghindar dari empat orang Hua Sio, malah ketika dia berlari ke depan, di sepanjang jalan bisa menotok Hua Sio sebanyak ini, ilmu silatnya sungguh sudah sampai ke titik menakutkan. Sekarang sudah hampir jam sembilan malam, Lam Goat Sianku dan Ceng Ji sudah tiba di depan gerbang kuil. Terlihat di seluruh kuil gelap gulita, di dalam dan di luar kuil nampak sepi, seperti tidak ada orang saja. Melihat ini, Lam Goat Sianku kembali merasa heran, melihat keadaan sekarang, apakah Senin Sin Hyeong itu masih belum sampai? Ketika dia bertanya-tanya, tiba-tiba di belakang tubuh terdengar suara sereg-sereg, suara ini walau kecil sekali, tapi dengan kemampuan ilmu silatnya Lam Goat Sianku, tentu saja tidak sulit bisa mendengarnya. Begitu dia memutar tubuh, empat orang Hua Sio berbaju abu-abu sudah berdiri di belakang tubuhnya. Lam Goat Sianku mendengus dan berkata, kalian bersembunyi seperti ini mau apa? Hua Sio yang datang ini adalah Cikeng Tai Su dan kawan-kawannya, empat orang ini adalah murid terhebat di generasinya, mereka sedang kesal sebab tidak bisa menghalangi kedatangan Sin Hyeong. Malam ini kuil Sio Lim Si bersiaga penuh seperti akan menghadapi musuh berat, setelah larut malam, selesai pelajaran malam, seluruh lampu dari depan sampai belakang dipadamkan, tapi setelah berjaga-jaga setengah malaman, bukan saja murid di bawah gunung tidak ada yang melapor, dan juga tidak menemukan jejak musuh seorang pun. Sebenarnya, mereka tidak tahu, murid-murid yang disebar di bawah gunung telah ditotok jalan darahnya oleh orang secepat kilat. Cikeng Tai Su berempat ditugaskan menjaga pintu gebang, tadi mereka menemukan di bawah gunung ada orang, tapi selelah mengejarnya sebentar, orang itu sudah menghilang, saat ini baru saja kembali lagi ke pintu gebang, mendadak melihat Lem Goat Sianku muncul bersama dengan pelayannya, empat orang itu segera keluar mengikutinya. Cikeng Tai Su sambil tersenyum berkata, apakah yang datang ini Lem Goat Sianku? Lem Goat Sianku mendengus dingin. Aku tanya kalian, apakah kalian berempat ini datang untuk menghadang aku? Tai Su Hu Chi Goan menggerakkan tubuhnya yang gemuk besar itu dan berkata, Maaf. Tanda petik. Kata-kata selanjutnya belum selesai, dia mementak, tongkatnya diangkat menyerang ke belakang tubuh Lem Goat Sianku. Lem Goat Sianku tidak meyangka dia akan diserang, baru saja mau mencabut pedangnya untuk melawan, mendadak seseorang dengan lembut berkata, di mana Bu Sulo Chiampu'e? Begitu perkataannya habis, orangnya muncul, dialah Sin Hiong. Saat ini tongkat Tai Su Hu Chi Goan sedang menyapu, ketika Sin Hiong berkelebat, tepat ketika tongkat Chi Goan menghantam ke bawah, hanya terdengar wet orangnya sudah berlari menuju ke ruangan besar. Maka enam orang yang di luar kuil jadi saling pandang terkejut. Chi Keng Tai Su berempat adalah orang yang bertugas menjaga. Gebang, Lem Goat Sianku berdua dengan pelayannya, berniat mau bertarung dengan dia, enam orang ini punya tujuan sama, setelah tertegun, enam bayangan orang segera meluncur mengikutinya. Gerakan Sin Hiong sangat cepat, tapi saat dia mau masuk ke dalam ruangan besar, mendadak dia merasakan ada angin kencang mendorong keluar, kemudian seseorang membentak keluar. Tubuh Sin Hiong sedikit tergetar, mengikuti angin pukulan, di udara dia bersalto dua kali, tahu-tahu pedangnya sudah dipegang, terlihat satu kelebatan sinar perak menyabet ke bawah, sambil tertawa dia berkata. Belum tentu. Dia menunjukkan kehebatan ilmu meringankan tubuhnya, sambil pedangnya dengan cepat disabetkan ke bawah, terdengar orang di dalam ruangan berteriak. Ilmu meringankan tubuh yang hebat, jurus pedangnya juga hebat. Sedikit mengangkat telapak tangannya, telapak tangan kiri menggantikan telapak tangan kanan, satu angin keras kembali menyerang Sin Hiong. Rupanya orang di dalam ruangan itu tidak mau Sin Hiong masuk ke dalam ruangan, tapi sifat Sin Hiong juga aneh sekali, semakin orang tidak mengizinkan dia masuk, dia semakin memaksa menerjang masuk. Saat ini enam orang di belakang sudah datang, empat buah tongkat dan dua bilah pedang, semuanya menyerang sejurus pada Sin Hiong. Selarang di depan dan di belakang diserang musuh, tidak peduli lagi dia maju atau mundur, jika dia tidak membuat gerakan yang mengejutkan, bagaimanapun dia tidak akan lolos dari bahaya. Apalagi, saat ini tubuhnya berada di udara. Serangan pedang Sin Hiong tadi, bukan saja tidak bisa memukul mundur orang itu, saat tangin pukulan kedua lawan menembus keluar, malah mengangkat tubuhnya sedikit ke atas, Sin Hiong sadar ilmu silat orang ini jauh lebih tinggi daripada Cikeng Tai Su berempat. Tidak sulit bagi dia menghadapi serangan ini, tapi tidak terpikir juga oleh enam orang di belakang yang ikut menyerang, hatinya tergetar, di saat bahaya ini, dia menarik nafas mengerahkan tenaga dalamnya, kaki kirinya menopang ke kaki kanan, tubuhnya kembali melesat ke atas, jurus dasyat dari tujuh orang dari depan dan belakang, jadi lewat di bawah kaki dia. Menyaksikan ini, tujuh orang persilat dunia persilatan jadi terkejut sekali. Tapi, yang lebih mengejutkan mereka masih ada di belakang, tepat ketika ketujuh orang itu tertegun, tubuh Sin Hiong sudah turun ke bawah, lalu dengan tepat menerjang masuk ke dalam ruangan besar. Sekejap mata, ketujuh orang itu terkejut sampai bengong. Sin Hiong tidak mempedulikan mereka, setelah tubuhnya berhenti, sorot matanya menyapu, terlihat di tengah ruangan duduk satu orang, saat ini pun sedang bangkit berdiri dan berkata, ilmu meringankan tubuh dan jurus si cuh tadi bisa dikatakan tiada duanya di dunia, tapi aku buahin masih ingin mencobanya. Kata-kata ini membuat Sin Hiong merasa tersanjung. Sebab jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain, nilainya tidak seberapa, tapi kata-kata ini keluar dari mulut salah satu tiga tetua Xiao Lim Si Bu In Tai Su, dan Xiao Lim Si adalah lambang kekuatan dunia persilatan, murid dari perguruan ini tidak pernah memuji siapapun, hari ini dia bisa memuji Sin Hiong, bagaimana Sin Hiong tidak merasa bangga? Sin Hiong tersenyum dan berkata, kata-kata Tai Su Hu sungguh membuat aku malu, silahkan Tai Su Hu keluarkan jurusnya. Bu In Tai Su mengangkat kepala dan tanpa sungkan berteriak. Kalau demikian, aku tidak sungkan lagi dia lalu mengayunkan telapak tangannya, menyerang Sin Hiong dengan dasyatnya. Serangan telapak tangannya kelihatan sedikit pun tidak bertenaga, tapi begitu telapaknya sampai di tengah jalan, mendadak terjangan anginnya menguat, enam orang pesilat tinggi yang berdiri di belakang Sin Hiong pun merasakan angin. Pukulan ini menerpa wajah, menimbulkan rasa sakit, bisa dibayangkan dasyatnya pukulan telapak tangan ini. Sin Hiong melemparkan pedangnya teriaknya, bagus. Setelah berkata, ujung pedangnya pelan-pelan menyebet, inilah salah satu jurus hebat dari jurus Kim Kau Kiam yang dinamakan Cheng Chui Bo Anta, meniuk peringan memukul pelan. Walaupun jurusnya dilancarkan lambat, tapi Bo Anta Isu seperti sudah tahu kelihayan jurus ini, dia membalikan telapak tangan, lima jarinya yang seperti kaitan, dengan cepat mengunci pergelangan tangan Sin Hiong. Sin Hiong berkelebat, setelah meloncat lalu dia berputar, dia tetap melanjutkan tusukannya. Tadinya Lam Goat Sianku mau membantu menyerang, tapi melihat gerakan mereka begitu pelan, kelihatannya seperti anak kecil sedang bermain-main, di dalam hati dia kebingungan, siapa sangka di saat dia berpikir, kedua orang itu sudah menambah jurusnya lagi, sekarang mereka bergerak dengan kecepatan dan kedasyatannya, mungkin sejak lahir baru kali ini dia menyaksikannya. Wajah Bo Anta Isu berubah, tadi dia sudah menyerang dua jurus, tubuhnya tidak pernah bergeser sedikit pun, ketika jurus kedua Sin Hiong dilancarkan, dia tidak bisa lagi tidak bergerak, mantel besarnya mengembang, membalas dengan sebuah pukulan telapak tangan. Kecepatan pukulan tangannya sudah menggunakan seluruh kemampuannya, dia menghantam dengan dasyat ke arah pedang pusaka Sin Hiong. Sin Hiong tersenyum dan berteriak, jurus telapak tangan yang bagus dia segera menarik pergelangan tangannya, mendadak jurus Cheng Chui Bo Anta berubah menjadi jurus Santian Keng Hong, kilat mengejutkan pelangi, kecepatan gerakan pedangnya pun sulit digambarkan, dalam waktu sekejap mata, ujung pedang sudah hampir memotong punggung telapak tangan Bu Rintai Su. Bu Rintai Su mengeluh sambil berkata, jurus pedang ini bisa dikatakan hasil karya terhebatnya KHU Tai Hiap. Walaupun perkataannya sangat santun, tapi jurus telapak dan gerakannya sedikit pun tidak lambat, perkataannya belum selesai hut-hut-hut berturut-turut dan menyerang dua-tiga telapak tangan. Serangan pedang Sin Hiong kali ini tampak akan berhasil, tapi tidak diduga begitu Bu Rintai Su menghantam, angin pukulan yang bergetar bisa merubah sedikit arah pedang. Sin Hiong terkejut, tepat di saat ini, sebelah telapak tangan Bu Rintai Su lainnya, secepat kilat datang menyerang. Sin Hiong terkejut, lengannya dijulurkan, pedangnya menyabet ke samping. Dia tidak ingin melukai musuhnya, asalkan dirinya selamat sudah cukup, siapa tahu begitu Bu Rintai Su mendapat kesempatan, tubuhnya maju mendesak, lengan bajunya sekali digetarkan, satu jurus Liu In Hoi Siu, awan mengalir lengan baju terbang, sudah dilancarkan, Sin Hiong hanya melihat bayangan orang berkelebat, sebuah angin pukulan yang dasyat sudah datang menggulung ke arah wajahnya. Kekuatan terpaan angin ini, hampir membuat Sin Hiong tidak bisa membuka matanya. Empat orang huwasyo besar dari Xiao Lim Si yang berdiri di pinggir melihat keadaan ini, wajahnya tampak gembira, di dalam hati mereka berpikir. Jika Kim Kau Kiam Hek sampai tidak bisa mengalahkan Paman Guru Buin, maka tidak perlu lagi datang ke Paman Guru Bucu. Wajah cantik Lam Goat Sianku tampak sedikit gelisah, dia pun mengharapkan Sin Hiong kalah, tapi di dalam hati seperti merasa mengkhawatirkan Sin Hiong. Merasa kipasan lengan baju Buin Tai Su amat dasyat, Sin Hiong segera membentak hek, satu jurus Cian Li Peng Suat segera dilancarkan, seribuli semua es, jurus ini adalah jurus terhebat dari jurus pedang kaya emas, terlihat ribuan titik-titik bunga perak, dilanjutkan dengan suara keras seriat, bayangan orang mendadak berpisah, dan Sin Hiong berteriak. Maaf Buin Tai Su. Setelah berkata, tubuhnya sudah berlari masuk ke dalam ruangan besar kedua. Kejadian ini bukan saja di luar dugaan ke enam orang yang ada di belakang, Buin Tai Su pun tergetar. Lengan bajunya sudah robek dipotong pedang Sin Hiong, wajahnya tampak merasa malu, dengan perasaan berat dia berjalan dua langkah dan berkata, Cihui, kau kemari. Huo Siu Cihui terdiam seribu bahasa, lalu maju ke depan, Buin Tai Su kembali berkata, Kedudukanku, hari ini aku serahkan padamu. Jika sepuluh tahun kemudian aku beruntung masih hidup, aku akan membalas penghinaan ini. Habis berkata, dengan lesu dia berjalan ke bawah gunung. Enam orang di sisi begitu mendengar kata-kata ini, tidak peduli dari Huo Siu Siu Lim Si atau bukan, semua merasa hatinya menjadi dingin, harus diketahui dengan kedudukan dan ilmu silatnya. Buin Tai Su, masih tidak bisa melupakan penghinaan ini, kalau begitu, kekalahan dia tadi, mungkin orang luar tidak bisa merasakannya. Cihui Tai Su merangkapkan telapak mengantar kepergiannya, di de alam hati dia juga merasa kosong. Saat ini, Sin Hyong sudah masuk ke dalam ruangan besar kedua, terlihat Bu Chu Tai Su yang bertemu kemarin malam sedang tersenyum menjaga pintu dan berkata, Si Chu sungguh menerpati janji, aku sudah lama menunggu. Sin Hyong membungkuk menghormat, harap Tai Suhu bisa memberi petunjuk Bu Chu Tai Su melihat, tidak terasa di dalam hati berkata. Ilmu silat anak ini tidak bisa diukur, tapi sikapnya sangat sopan, tampaknya sangat berbeda dengan sifat KH U Cheng Hang dulu. Saat itu dia memiringkan sedikit tubuhnya dan pelan-pelan melepaskan tasbih di leher, kembali berkata, aku akan menggunakan 108 butir tasbih Buddha ini untuk mencoba kepandayan Si Chu. Sin Hyong menegakkan tubuhnya dan sambil tersenyum berkata, kalau begitu, aku akan mulai bertindak. Kim Kau Kiam dijulurkan, menusuk ke arah kiri dan kanan jalan darah Kian Keng di bahu Bu Chu Tai Su. Tanpa menggerakkan tubuhnya, Bu Chu Tai Su menangkis dengan tasbih di tangannya, Sin Hyong terpaksa menarik kembali pedangnya, Bu Chu Tai Su berteriak, tasbih di tangannya mendadak melesat, setiap butirnya menuju salah satu jalan darah Sin Hyong, 108 butir tasbih ini satu pun tidak ada yang melesat, menutup 108 jalan darah besar maupun kecil. Tubuh Sin Hyong tergetar, dia memutar pedangnya membentuk tabir pedang yang rapat, melindungi seluruh jalan darah di tubuhnya, sehingga tasbih Bu Chu Tai Su mementur pedangnya, terdengar suara ting-ting-teng-teng tidak berhenti-hentinya, meskipun tasbih Bu Chu Tai Su tidak mengenai dirinya, tapi kedua lengan Sin Hyong terasa kesemutan. Bu Chu Tai Su berteriak. Sungguh kepandayanmu hebat sekali. Segera dia menggerakkan kaki dan tangannya, tasbih yang berceceran mendadak jadi meluncur ke tangannya, sesudah bersatu lagi laksana sebuah pecut saja, datang melilit pinggangnya Sin Hyong. Dalam pertarungan sejurus tadi, untung saja Sin Hyong tidak sampai kalah, sekarang semangatnya jadi menggelora, dia menggerakkan pedangnya mem. Bentuk beberapa bunga pedang, dengan keras berteriak, kepandayan Tai Su Hu juga tidak lemah. Lalu kedua orang itu dalam sekejap mati sudah saling menyerang 5-6 jurus, saling tidak bisa mengungguli lawannya, setiap kali merapat langsung berpisah lagi, saat ini, dari belakang pelan-pelan masuk 5 orang. 5 orang ini adalah Lem Goat Sianku dan lain-lain, hanya tidak terlihat Chi Hui Tai Su seorang. Chi Keng Tai Su dengan wajah penuh perhatian menyaksikan dua bayangan yang bertarung di tengah ruangan, terlihat kedua orang itu berputar-putar, tidak terasa dia menghirup nafas dingin, di dalam hati berkata, anak ini sudah bertarung dengan Paman Guru Buin, sekarang masih dapat bertarung dengan Paman Guru Bucu begitu lamanya, tampaknya pintu ini pun tidak bisa menahan dia. Lem Goat Sianku pun lama memperhatikan, dia seperti sedikit terharu, di dalam hati berpikir. Ilmu silat orang ini sungguh hebat sekali, selama ada dia, kami. Sian So Ngo Goat jangan harap bisa berdiri di dunia persilatan. Setelah berpikir demikian, dia sudah bertekad memusnahkan Sin Hyong. Tepat pada saat ini, mendadak Bucu Tai Su berteriak keras, tasbihnya menjelma jadi bayangan pecut, menyerang ke empat titik jaan darah di seluruh tubuh Sin Hyong. Sin Hyong memiringkan tubuh, menusuk dengan jurus Ban Li Insan, awan gunung tampak selaksali, dengan cepat memotong pecutnya Bucu Tai Su. Wajah Bucu Tai Su terlihat sangat serius, sambil menggetarkan pergelangan tangannya, dia memusatkan seluruh tenaga dalam kelengan kanannya, butir-butir tasbihnya dengan tekanan ribuan kati sudah menekan ke seluruh tubuh Sin Hyong. Sin Hyong merasa ada angin pukulan yang menekan dadanya, buru-buru dia merubah jurusnya, siapa tahu tasbihnya Bucu Tai Su seperti ada tenaga sedotan yang sangat besar, hanya terdengar suara keras SSST-SSST pelan-pelan menyedot pedangnya Sin Hyong. Memang ini adalah serangan terakhir Bucu Tai Su yang telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, jika jurus ini gagal, dia akan kehabisan tenaga, walaupun Sin Hyong tidak menyerang, dia pun harus tahu diri mundur mengalah. Sin Hyong terkejut, tangannya memegang rat-rat pedang pusakannya, tapi tenaga dalam dia masih di bawah Bucu Tai Su, walau telah mengerahkan seluruh tenaganya, pedangnya pelan-pelan masih tertarik. Lima orang di belakang yang melihatnya, semua menahan nafas, dan berdebar-debar. Tiba-tiba, sebuah pikiran aneh berkelebat di kepala Lem Goat Sianku, dalam hatinya berkata, jika Sin Hyong sampai kalah, apakah aku yang harus bertarung melawan Bucu Tai Su? Kenapa dia bisa berpikir seperti ini? Mungkin dia sendiri pun tidak tahu. Hanya saja, ketika pikirannya sedang bimbang, pedang pusaka Sin Hyong tinggal lima cun dari sisi tubuh Bucu Tai Su. Asalkan mendekat sedikit lagi, tangan Bucu Tai Su yang lain bisa memukul, meskipun pelan, sehebat apapun kemampuan Sin Hyong, mungkin tidak berdaya melawannya, akhirnya dia harus kembali lagi ke gunung untuk berlatih beberapa tahun lagi. Kepala Sin Hyong sudah mengeluarkan keringat, tiba-tiba di depan matanya terbayang wajah gurunya yang tersenyum penuh kasih sayang, tampaknya wajah tersenyum beliau ini terjadi ketika telah mengalahkan berbagai perguruan, di dalam hati dia jadi berpikir. Jika dia sendiri tidak bisa mengalahkan Siaw Lim Pai ini, apa bisa disebut muridnya K.H.U. Cheng Hang? Berpikir sampai di sini, segera matanya menjadi terang, entah ada tenaga yang datang dari mana, maka dia berteriak keras, pedang pusakanya didorong lalu disabetkan, terdengar terang yang keras, tasbih di tangan Bucu Tai Su sudah terpotong jadi dua oleh Sin Hyong, ting-ting ring butiran tasbih jatuh ke tanah. Wajah Bucu Tai Su berubah hebat, tubuhnya tergetar dan berkata, Siku memang hebat, aku mengaku kalah habis berkata, lalu dia meloncat dan menghilang di kegelapan malam. Di sekeliling terdengar keluhan pelalan, ternyata ketika kedua orang itu bertarung sengit, di dalam ruangan kedua sudah berdiri tidak kurang seratusan huwasyosyaulimsi. Keluhan seperti ini, tentu saja menyayangkan Bucu Tai Su, tapi bagaimana mereka bisa tahu, setelah pertarungan ini tenaga dalam Sin Hyong pun sudah terkuras banyak, tubuhnya bergoyang-goyang dua kali, hampir saja jatuh ke tanah. Buru-buru dia memejamkan sepasang matanya, diam-diam. Mengumpulkan, ketika mengangkat kepala, terlihat seorang huwasyo tua yang rambut dan janggutnya sudah putih berjalan menghampiri. Baru saja Sin Hyong mau membuka mulut, huwasyo tua itu sudah berkata, di bawah jenderal yang kuat tidak ada prajurit yang lemah, kelihatannya sejarah 20 tahun yang lalu kembali akan terulang. Begitu huwasyo tua itu keluar, para huwasyo di sekeliling semuanya memberi hormat. Sin Hyong jadi tergerak, dalam hati berkata, orang ini pasti ketua siau lim si, busu tai su, siau lim mai adalah pemimpin dunia persilatan, walaupun 10 tahunan terakhir ini, masing-masing perguruan saling berebut kekuasaan, tapi terhadap busu tai su, mereka masih menghormatinya. Sin Hyong memaksakan diri supaya tenang, sambil mengepalkan telapak tangan berkata, terima kasih, aku datang kemari atas wasiat guru aku, harap lo Chiampo E bisa mengerti. Ketua siau lim si tersenyum dan berkata, si cu kecil berturut-turut telah mengalahkan dua adik seperguruanku, ilmu silatnya sudah lebih tinggi daripada guru si cu dulu, tampaknya ombak di belakang tiang keing mendorong ombak yang depan, jika pin ceng pun kalah di tangan si cu kecil, murid-murid siau lim si tidak akan pernah lagi muncul di dunia persilatan. Kata-kata ini begitu keluar, tidak saja para huo siu besar kecil dari siau lim si sangat terkejut, Sin Hyong pun tidak tahan jadi tergetar. Memang kata-kata busu tai su ini, tidak berbeda dengan menggunakan nama baik ratusan tahun siau lim pai sebagai taruhannya, dengan kata lain, jika dia pun kalah oleh Sin Hyong, maka di kemudian hari tidak ada lagi nama siau lim pai. Taruhan dia sungguh terlalu berat. Mungkin tidak masalah siau lim pai mengorbankan beberapa orang, tapi jika mengorbankan seluruh orang-orang siau lim si, hal ini tidak pernah terjadi selama ratusan tahun sejarah siau lim si. Tapi, jika busu tai su tidak ada keyakinan bisa menang, dengan kedudukan dia dan pengalamannya, bagaimanapun dia tidak akan melakukan hal sebodoh ini. Semua mata para huo siu membelalak besar, nafas semua orang seperti terhenti, hati berdebar-debar, keringat dingin di punggung bercucuran. Lam Goat Sianku adalah seorang wanita, tentu saja akan lebih teliti dibandingkan orang lain, melihat keadaan begini, tidak tahan di dalam hati berkata. Huo Siu Tua Busu ini sungguh pandai mengambil kesempatan, Senin Sin Hyeong sudah bertarung setengah malaman, tenaga dalamnya belum pulih, dia sekarang malah bertingkah seperti orang jujur, hem, hem, orang-orang siau lim si ternyata sama saja. Walaupun dia mengharapkan Sin Hyeong kalah, tapi menyaksikan ketidakadilan ini, dia jadi memihak pada Sin Hyeong. Sin Hyeong jujur, dia tidak banyak pikiran, melihat Busu Tai Suu menyatakan ini, di dalam hatinya malah jadi tidak tenang. Dia berkata, terlalu berat kata-kata Tai Suu ini, bagiku cukup melaksanakan perintah guruku saja, mengenai masalah perguruan Anda di kemudian hari, kiranya terlalu pagi dikatakan sekarang, sebelum tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sampai jumpa di video selanjutnya.